kali ini isinya 30 biji ini taunya nih yang udah diri-iris potong dari dua tuh tapi khusus buat tahu aci teman-teman ya ini putus banget nih garam satu sendok makan penyidap berasa setengah sendok makan terus bumbu yang dihaluskan seperti kemiri bawang putih ketumbar merica sebanyak dua sendok makan lanjut kita tambahkan nampas tahu segenggam tangan terus kita tambahkan air sekitar satu gayung besar kita aduk sampai semua bahan-bahan mencampur menjadi satu seperti ini lanjut masukkan tepung tapioka kasar setengah kilo atau aci kasar terus kita masukkan kembali tepung tapioka halus sebanyak satu kilo setengah atau aja halus lalu kita uleni untuk mendapatkan adunan dengan tekstur yang lembut kita menguleni adunan itu dengan benar-benar sampai kalis hingga menghasilkan adunan dengan tekstur yang lembut dan tidak mudah lepas waktu ditempelin tahu sehingga pada waktu digoreng adunan itu akan mekar dan tidak meletus-meletus ini adalah rahasianya supaya adunan pada waktu digoreng mengembang dan tidak meletus-meletus itu dengan cara menguleni adunan harus benar-benar kalis dan lentur seperti tanah liat kira-kira seperti ini udah kalis ini adalah contoh pembuatan untuk dua kilo buat ruangi gorengan dan pengguri gorengan enak sekali nih daun pocetnya nih orang dewasa ini adalah tahu khusus buat tahu acik selanjutnya kita potong-potong tahu menjadi dua bagian seperti ini ini saya belum jualan tahu itu kerja dimana Mas Pae sebelum jualan tahun iya sebelumnya saya jualan tahun itu tahu keliling tahu keliling tahu puni keliling mengembang dengan baik istrinya Mas Pai namanya siapa Mbak namanya fitri-fitri susahnya pas hujan hujan ya terus dagangannya masih banyak kalau hujan gitu ya Mbak ya nggak masih juga ya pokoknya rejeki dari awal muka sampai jam 8-10 diikat Mbak ini ya Mbak Iya banyak pesanan tuh ya kalau duopet ini harganya berapa Mbak harganya Rp60.000 bukan jam 4 sampai jam 8 malam pembeliannya minimal berapa Mas bebas-mas bebas ya satu berapaan ini kalau ini satu seribuan seribuan wajibnya berapa kilo 25 kilo masih sampai 25 kilo hari ini Alhamdulillah ya Mas mantap ya cuma 4 jam kira-kira jualannya nih Mas Pai dari jam 4 sampai jam 8 malam totalnya 75 besok ya ini ya satu ini kalau di wadah tahu itu berapa itu Mas Rp30.000 satu piti ya khusus belinya pakai di putih Rp30.000 dikali berapa kali Mas 75 kali 30.000 udah banyaknya teman-teman ya ini jualan dari tahun berapa Mas Pai dari mulai tahun 2000-2000 Mas tahun 2000 waktu udah 22 tahun ya Mas Pai caranya terus dicampur pakai haji tahu ya terus dikasih bubur perempang tapi tahu pesaik itu udah jadi misalnya mas sekali mas apa dikasih ini ya sangat bagus ya Tuh Oh sekali ya siap pakai bahwa tahunya kurang lebih 2.500 tahun dipotong jadi 2, 5.000 tahun berarti 5 juta ya mas alhamdulillah ini ada tahunya nih 30 tahun 1, 2, 3, 4, 5 sudah ada pesanan 6 peti ini peti buat tahu 1 ini 30.000 1 peti itu cengiz khusus ya mbak ya ya pake cengiz rawit cengiz rawit khas tegel ya mbak iya ini semakin seorang semakin banyak pembeli ya petinya aja ini 500 peti lebih 1 peti harganya 30.000 30.000 dikali 500 berapa pembeli ini membludak banyak yang pesen 1 peti 1 peti 1 peti itu isinya 30 beci jadi 30.000 goreng terus antri banget ya teteran padahal karyawannya 1 peti aja empat semangat sekali mas pake goreng terus petok itu berapa pas satunya mas 1 petinya itu 1500 1 petok ya 1 peti 1500 ya fungsi daun kocai buat apa mas pake 1 peti 1 petinya 1500 cukup besar banget tuh kalau udah digoreng terus dicampurin acil lagi tuh ada apa tuh cireng tahu kalau cireng tahu berapa mas seribu seribu kalau cireng tahu ya sampai full 1 peti 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 Terima kasih.